Kita butuh patriotisme yang lebih positif dan progresif. Patriotisme sejati bukan sekedar mempertahankan, melainkan juga memperbaiki keadaan negeri untuk keluar dari berbagai persoalan bangsa. Patriotisme progresif itu untuk menghadirkan kemampuan bangsa tanpa memrosok pada sikap anti-asih. Patriotisme progresif harus mengembangkan ketahanan bangsa. Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia pada empat cara peringatan yang berkata bahwa wadisan terbaik para pahlawan bangsa bukanlah politik ketakutan, melainkan politik harapan bahwa seberat apapun pantangan yang dihadapi dan keperbatasan yang ada. Andika Belong Andika Belong Tentailah kemerdekaan Karena sungguh bahagialah rakyat yang merdeka Lepas dari penjajahan Nyi agensera Apa arti hidup Kalau hanya memikirkan kepentingan diri sendiri Yang lebih baik ialah Mementingkan perbaikan nasib rakyat General Sudirman Kemerdekaan suatu negara Yang dijirikan di atas runtuhnya ribuan jiwa Herta benda dari rakyat dan bangsanya Tidak akan dapat direnyapkan oleh siapapun Raden Ajeng Kartini Kemenangan lama Yang seindah-indahnya Dan sesuka-sukarnya Yang boleh direbut oleh manusia Ialah Menundukkan diri sendiri Gubernur Suryo Lebih baik hancur Daripada dijajah kembali Pangeran Pangeran di Bonkoro Aku rela mati Untuk hidup Beribu-ribu tahun lagi Prophet Walter Menginsidi Apa yang saya bisa tinggalkan Hanya rohku saja Yaitu roh setia Hingga akhir pada tanah air Dan tidak mundur Sekalipun menemui rintangan apapun Menuju cita-cita kebangsaan yang tetap Laksamana muda Anumerta Yos Udarsho Kobarkan semangat Pertempuran Secara Brave Gentle Selamat menikmati